P.D.T. Glamour, doktrin gak penting, asal berpihak dan berpolitik, dijamin selamat Ditulis oleh Manuel Moenggang di sewar.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan suara samara di channel TV Jurnal Sebenarnya hidup ini ya suka-suka orang, mereka mau ngapain saja di tengah umum, itu hak setiap orang Mereka punya kemerdekaan yang dijamin oleh negara toh Jadi sederhananya, jika mereka mau melakukan bahkan bakti sosial sambil pakai jam tangan puluhan ribu dolar Atau pakaian ribuan dolar dengan sepatu cash ratusan dolar, yaitu hak mereka Mereka bebas, saya pun bebas, yang penting gak rusak nama orang Mau jadi P.D.T. Glamour pun yaitu hak kok Mau teologis cetek apapun gak penting, yang penting ada lidah yang bisa cukup manis Untuk memuja-muji pemimpin yang bahkan gak becus sekalipun dalam mengelola kota Itu sudah menyelamatkan Karena mungkin keselamatan tidak satu-satunya diperoleh di dalam Tuhan Tapi melalui perbuatan manusia, arminianism, versi modern mungkin Keselamatan diperoleh dalam bertutur kata Hak seseorang untuk hidup dan berpendapat, bahkan bermulut manis itu dijamin oleh konstitusi Apalagi di dalam negara demokrasi seperti ini Setiap orang punya kebebasan untuk berpendapat Asalkan tidak melanggar konstitusi yang ada Yakni undang-undang dan norma Pancasila yang tercatat dalam hukum negara Doktrin mah gak penting Uang lebih penting, makan pakai uang coy Bukan pakai doktrin Kursi mahal buatan Italia yang diambil dari kayu terbaik di dunia Itu lebih penting dalam menjalankan hidup Ibarat orang yang memiliki pemikiran yang dalam Tapi kalau gak ada modal, bisa apa? Ya kira-kira begitu yang menjadi pandangan umum masyarakat kita ini Yang masih terpengaruh semangat konsumerisme You are what you buy, you are what you wear Dalam kondisi global pandemik seperti ini Bagi-bagi masker dan berbuat baik ala kadarnya Adalah cara paling jitu untuk menunjukkan keberpihakan mereka kepada kaum papa Teologi disingkirkan untuk sebuah tujuan yang menurut mereka lebih baik Yakni persatuan dan kesatuan Enggak kok Gue gak an bagi-bagi sembako dan bantuan Malah gue dukung Tapi hati-hati Ini seperti jebakan Batman yang seringkali menjerat orang dalam ketertiduran Secara tampak luar, mereka berbicara mengenai kesatuan dan persatuan Namun secara dalam, mereka kelihatannya mulai resah Karena pray from home mulai mengurangi pemasukan mereka Motif-motif semacam ini sangat mungkin terjadi Aha momen Setelah pemaparan di atas, sekarang giliran saya beropini Secara pandangan awam saya, sebagai orang Indonesia yang beragama dan beribadah Rasanya agak-agak gimana gitu Melihat tingkah orang-orang seperti ini yang cenderung mulai belok Melihat kepada kemungkinan-kemungkinan politik Kalau bicara siapa sih PDT yang mulai berpolitik? Mudah, cari saja di Youtube Doi yang awalnya berkutbah kesembuhan ketika masuk ke dunia politik Mendadak memuja-muji orang yang jelas-jelas gak becus bekerja Pemimpin yang menang dengan cara merusak demokrasi Bisa disebut-sebut sebagai agen persatuan dan kesatuan Ngawur Mungkin saya mulai menyadari bahwa politik adalah barang yang sangat menggiurkan Bisa mengubah dan membelokkan ideologi seseorang Di dalam kitab suci kita diajarkan benar dan salah, baik dan buruk, hidup dan mati Namun di dalam politik semua itu relatif, logika dibuang Bayangkan saja, seorang pendeta bisa-bisanya mengatakan Bahwa pemimpin yang gak becus kerja itu sebagai pemimpin yang memperjuangkan persatuan dan kesatuan Saya curiga, pendeta rasa bazir ini sepertinya sudah terbuai dengan kata-kata manis abas Beliau mempertontonkan keberupiahakan, kalau disingkat jadi keberpihakan Kepada yang jelas-jelas Ngawur Bagaimana seseorang pemimpin yang menganggarkan limaibon puluhan miliar Sebagai tokoh persatuan dan kesatuan Bagaimana seorang pemimpin yang menutupi kotornya kali hitam dengan waring Bisa mendapatkan haleluya oleh pendeta Bagaimana seorang pemimpin yang hanya pandai berkata-kata Namun eksekusi lapangan kacau balau Mendapatkan puja-puji dari pendeta Sungguh, saya tidak habis pikir Bagaimana tidak gelar PDT saat ini diobral begitu rendah olehnya Karena mengkompromikan ketegasan dan wibawanya Dan bertekuk lutut di bawah kaki abas Sungguh, saya tidak habis pikir Semoga saja kita bisa melihat bahwa ketika pendeta berpolitik Di sanalah awal mula kehancuran Kalau mau jadi politisi, silahkan jadi politisi Kalau mau jadi pendeta, silahkan jadi pendeta Jangan campurkan politik dan agama Kok gak bila kalian sama kadrun-kadrun gak jelas? Bukankah dulu kalian paling mengagung-agungkan KKR kesembuhan? Sekarang kok mendadak bungkam? Mana suaranya? Dia ini sebetulnya politisi nyamar jadi PDT Atau politisi nyamar jadi pendeta Gak suka gue ngomongin ginian sebetulnya Tapi ya mau gimana? Gue gak suka lihat orang-orang begini Semoga saja ada kesembuhan kesadaran rohani Kalau disingkat jadi KKR juga NB, ini pandangan saya untuk umum Tidak untuk orang tertentu Yang merasa ya segera berubah Saya pun selalu otokritik kok untuk hal ini Begitulah gelamor-gelamor Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.